Samsung Galaxy M20 Samsung Galaxy M20, hape terbaru dari Samsung yang dihadirkan untuk melawan gempuran Xiaomi dan kawan-kawannya di segmen hape kelas 2 jutaan dengan spesifikasi yang terbilang cukup bagus untuk kelas harganya hape ini akan langsung berhadapan dengan hape kelas menengah dari brand raksasa lainnya seperti Redmi Note 5, Note 6 Pro, Realme 2 Pro, Realme 1, dan Zenfone Max Pro M2 dan di video kali ini kita akan melihat sebagus apa kamera dari Samsung Galaxy M20 ini dan juga kita akan bandingkan kualitas kameranya dengan salah satu hape dari brand Xiaomi yaitu Redmi Note 5 AI namun sebelumnya bagi kalian pengunjung baru channel ini pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video merek lainnya dari channel ini oke langsung saja kita mulai Galaxy M20 memiliki spesifikasi kamera yang terbilang cukup bagus untuk kelas harganya hape ini mengusung setup kamera ganda dengan kamera utama sebesar 13MP bar aperture f1.9 ditemani dengan kamera kedua sebesar 5MP f2.2 ultra wide sensor untuk kamera depannya, Galaxy M20 dilengkapi dengan kamera beresolusi 8MP dengan aperture f2.0 sedangkan pada Redmi Note 5 AI juga terdapat dual-read camera dengan kamera utama 12MP bar aperture f1.9 plus 5MP f2.0 sebagai depth sensor untuk kamera depannya, Redmi Note 5 AI ini dibekali dengan kamera beresolusi 13MP dengan aperture f2.0 untuk hasil foto dari kamera depan, performa kamera depan dari Samsung Galaxy M20 yang hanya beresolusi 8MP ternyata tidak kalah dari Redmi Note 5 AI yang memiliki resolusi lebih besar di 13MP warna yang dihasilkan terlihat lebih alami dibandingkan Note 5 AI yang terlihat sedikit pucat kekurangan dari M20 ini adalah mode portraitnya yang hanya berfungsi jika objek yang difoto adalah manusia sedangkan untuk objek yang lain, mode portrait atau live focus ini tidak akan berfungsi untuk hasil foto di kamera belakang, kedua hape ini sama-sama menghasilkan foto yang bagus namun Note 5 AI terlihat lebih ungu dalam segi ketajaman dan detail pada gambar dimana saat kita zoom, gambar pada Galaxy M20 akan terlihat seperti lukisan cat air untuk reproduksi warna, Galaxy M20 menurut saya lebih bagus dibandingkan Note 5 AI dimana tone warna dari M20 terlihat lebih natural dibandingkan Note 5 AI yang punya tone warna yang terlihat agak kuning dynamic range di kedua hape ini juga tergolong bagus namun di Note 5 AI terlihat sedikit lebih baik dari M20 mode portrait di kamera belakang M20 juga sama seperti kamera depan dimana pemisahan objek dengan backgroundnya terlihat kurang rapi juga mode ini hanya bisa berfungsi jika objeknya adalah manusia kamera ultrawide di Galaxy M20 sangat bermanfaat dalam mengambil foto landscape yang dramatik dengan kualitas foto yang cukup bagus dan detail walaupun untuk kondisi low light hasilnya tidak lebih baik dari kamera utamanya ini adalah hasil perekaman video video menggunakan kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 5 AI menurut kalian gimana kualitas video dan audio yang dihasilkan kamera depan ini guys ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy M20 menurut kalian gimana kualitas video dan audio yang dihasilkan dari kamera depan ini guys untuk sektor perekaman video di kamera belakang untuk sektor perekaman video di kamera belakang kedua hape ini bisa merekam video hingga resolusi full HD di 30 frame per second dengan kualitas perekaman yang cukup seimbang Note 5 AI punya sedikit kelebihan dalam sistem stabilisasi gambar berkat AES nya yang dimana dalam hal ini tidak dimiliki oleh M20 sedangkan untuk perekaman video di kamera depan Redmi Note 5 AI memiliki kelebihan pada dynamic range dan kualitas audio namun M20 unggul dalam reproduksi warna oke guys itu tadi perbandingan kamera dari Xiaomi Redmi Note 5 AI dan Samsung Galaxy M20 jika kalian ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah mohon maaf jika ada salah salah kata jangan lupa like share and subscribe channel ini dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax